Thomas Doll, beberkan penyebab kekalahan Persija dari Persib Bandung. Bomber Persib Bandung, David Da Silva, berhasil pecahkan rekor top skor sepanjang sejarah Liga 1. Usai kalahkan Persija, Bojan Hodak tetap ingin pemain Persib Spartan Arungi Liga 1, saat memasuki bulan Ramadan. Mark Locke menilai, Laga Persib versus Persija seperti pertandingan persahabatan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, membeberkan penyebab kekalahan timnya dari Persija. Persija Jakarta menyerah dengan skor 2-1, lewat dua gol David Da Silva pada menit ke-24 dan 69 di Stadion Sijalak Harupat. Sedangkan, Persija hanya mampu membalas satu gol, lewat sundulan Macit Gajos pada menit ke-28. Saat ditemui di sesi konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Persija, Thomas Doll menyayangkan tim asuhannya tak mampu membawa pulang poin. Selamat untuk Persib yang telah memenangkan Laga ini. Tapi saya pikir, seharusnya tim kami bisa mengakhiri Laga dengan hasil imbang. Kami membuat banyak peluang, dan bertahan pun dengan cukup baik. Kesempatan untuk menyamakan kedudukan pun ada di depan mata. Tapi sayang, penyelesaian akhir yang kurang baik membuat semuanya menjadi kecewa. Pelatih asal Jerman itu menilai, ada beberapa faktor yang membuat timnya menelan hasil minor. Saya melihat sebetulnya, tim saya bisa mengimbangi permainan Persib. Namun kesalahan-kesalahan yang dibuat para pemain, membuat tim jadi kalah. Sekarang kami pulang ke Jakarta tanpa membawa poin sama sekali. Bomber Persib Bandung, David Da Silva, berhasil pecahkan rekor top skor sepanjang sejarah Liga 1. Dua gol yang dicetak David Da Silva ke gawang keeper Andri Tani, pada Laga Big Match akhir pekan lalu, bukan hanya berhasil membuat Persib tundukan Persija. Namun, dua gol tambahan itu pun berarti penting bagi David Da Silva, karena menjadikan dirinya sebagai top skor sementara Liga 1 musim ini, dengan koleksi 19 gol. Bahkan, dirinya kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah bergulirnya kompetisi tersebut, dengan total 85 gol. Capaian tersebut, melampaui catatan rekor yang sebelumnya dimiliki oleh Ilja Spasojevic, sejak 2017 lalu yang mampu menorehkan 84 gol. Bahkan, melampaui para bomber top Liga 1 lainnya, yaitu Marco Simic 68 gol, Ciro Alves 57 gol, Samsul Arif 54 gol, serta Izikil Endowasel 48 gol. Capaian 85 gol tersebut, berasal dari 35 gol yang diukir saat memperkuat Persebaya, sejak musim 2017 hingga 2019. Kemudian 50 gol diciptakan bersama Maung Bandung, sejak dirinya bergabung pada tahun 2021. Di sisi lain, produktivitas terbaik David Da Silva adalah pada musim 2022 hingga 2023, dengan mencetak 24 gol dari 34 laga. Namun, catatan tersebut masih mampu dikalahkan oleh mantan bomber Borneo FC Samarinda, yakni Mateus Pato yang mengkoleksi 25 gol dari 34 pertandingan. Di musim ini, David Da Silva kembali tampil impresif bersama Maung Bandung, dengan berhasil mencatatkan 19 gol dari 26 penampilannya bersama Perseb Bandung. Maka dengan kualitas dan insting ketajaman, sebagai predator gawang lawan yang dimilikinya. Dan sisa laga di babak reguler siris kompetisi Liga 1 musim ini yang tinggal 6 pertandingan terakhir, bukan tidak mungkin rekor tersebut akan terus bertambah, dan semakin mengukuhkan dirinya sebagai pemegang sepatu emas sepanjang masa Liga 1. Usai kalahkan Persija, Bojan Hodak tetap ingin pemain Persib Spartan Arungi Liga 1 saat memasuki bulan Ramadan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membeberkan rencananya untuk para anak asuhnya saat memasuki bulan suci Ramadan. Baru-baru ini, Maung Bandung sukses mendulang hasil positif dalam laga panas melawan Persija. Tim asal Jawa Barat itu berhasil memenangi derby bertajuk El Clasico versi Indonesia melawan Persija Jakarta. Pangeran Biru sukses menekuk Macan Kemayoran dengan skor 2-1. Dua gol milik tim Tuan Rumah diborong oleh David Da Silva pada menit ke-24 dan 69 melalui titik putih. Sementara, gol balasan diciptakan oleh Maciej Gajos pada menit ke-28. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi motivasi lebih bagi para pemain yang beragama Islam. Sebab, mereka akan memasuki bulan suci Ramadan dan harus menunaikan ibadah puasa. Bisa dipastikan, para pemain akan berada dalam kondisi menahan puasa dan haus saat memasuki pekan ke-29 mendatang. Sebab ibadah puasa bagi umat Muslim, kemungkinan akan berlangsung pada 11 atau 12 Maret mendatang. Datangnya bulan Ramadan juga diperhatikan oleh Bojan Hodak, yang merupakan pelatih kepala Maung Bandung. Nahodak asal Kroasia itu, sudah memiliki rencana untuk timnya saat puasa nanti. Ia mengatakan bahwa timnya akan mengalami perubahan dalam hal jam latihan. Untuk saat ini, para pemain masih menjalani latihan rutin pada pagi dan siang hari. Namun nantinya, mereka akan menjalani latihan di malam hari saat Ramadan tiba. Hodak menegaskan, bahwa ia memilih waktu latihan seperti jam pertandingan yakni pukul setengah sembilan. Rencana di bulan Ramadan nanti, saya mengubah jadwal latihan yang biasanya pagi atau sore, kita ubah selama bulan Ramadan, menjadi waktunya sama saat di pertandingan. Kalau pertandingan jam setengah sembilan, maka waktu latihan pun jam setengah sembilan. Bojan Hodak mengungkapkan alasannya, mengapa memilih latihan malam. Hodak mengatakan, bahwa dirinya tak akan memilih waktu latihan sore menjelang berbuka. Pasalnya, ia paham betul kondisi mayoritas pemain yang menahan lapar dan haus. Ia pun mengakui, hanya ingin melihat para pemain bekerja keras dalam sesi latihan. Andai ia memaksa latihan pada sore hari, maka para pemain tak akan tampil prima. Oleh sebab itu, dirinya akan memimpin maung Bandung latihan, setelah waktu berbuka tiba. Dengan begitu, stamina para pemain akan terisi kembali. Sebenarnya saya kurang setuju dengan jadwal latihan di sore hari. Karena setiap sesi latihan, saya minta pemain betul-betul bisa menampilkan kondisi 100%. Praktis saat buka puasa, pemain bisa minum dan mengonsumsi beberapa makanan, sehingga buat 3 jam kemudian mereka bisa tampil sesuai dengan performanya. Mark Klok menilai, laga Persib versus Persija seperti pertandingan persahabatan. Pemain Persib Bandung, Mark Klok, menilai pertandingan melawan Persija seperti laga persahabatan. Hal itu dirasakan karena, pertandingan tersebut digelar tanpa penonton. Mark Klok merasa aneh dengan atmosfer pertandingan yang sepi penonton. Padahal biasanya, pertandingan Persib versus Persija selalu dinantikan bagi para supporter. Sejujurnya, saya tidak suka dengan atmosfer pertandingan hari ini, karena ini laga sangat besar, penuh gengsi, dan harga diri. Jika Anda menontonnya, itu mirip seperti laga persahabatan. Laga ini tidak ada atmosfernya, dan sejujurnya pertandingan berjalan membosankan. Seharusnya, pertandingan Persib versus Persija bisa disaksikan penonton di stadion, tidak hanya di rumah. Memang, ini laga yang besar untuk para supporter dan media, tapi bagi para pemain tidak. Namun, saya senang kami bisa menang.